Halo, balik lagi kita menonton video COC Tepat, ini video tentang Tom Harus 10 Dan kita akan belajar dari klan Ubekistan Bagaimana klan disana menggunakan Miner, menggunakan Dragon dan juga Baby Dragon Ini dia Ya, dan inilah dia Dari klan Azaka Azaka Ubekistan Dan kali ini Mr. Aragon attack menggunakan 8 naga Dragon Dragon attack untuk Tom Harus 10 vs Tom Harus 10 Dan perhatikan disitu Kombinasi Barbaran King dan Queen menghasilkan 2 air defense langsung Dan wow, keren Dan ya, CC nya adalah Laphon ditambah dengan 11 balon edian Ini tidak bisa rata tanpa ada bantuan Apa ini? Bantuan yang paling menonjol disini adalah spell cloning Wow, bagaimana cara penggunanya? Langsung saja ke video Ya, Barbaran King dan Queen bisa menghancurkan 2 air defense Keren sekali ya Dan tepat sekali mengarahkan menggunakan Wallbreaker Archer Queen bisa masuk ke tengah Dan ya, tepat 1 air defense bisa dihancurkan juga dengan Archer Queen Oke, naga dikeluarkan dari jam 6 dan dipotong menggunakan 1 Baby Dragon dari jam 5 Dan tepat, mengarahkan 8 naga masuk ke tengah disitu ya Membunuh Queen, membunuh CC dan juga langsung menghancurkan 2 Inferno langsung disitu Dan tepat, tepat sekali dan sangat-sangat teratur disitu yang naga berkumpul menjadi 1 Ya, kalau di Town Hall 10 itu bagus naga berkumpul menjadi 1 Tapi kalau untuk di Town Hall 11, Eagle mungkin akan aktif ya Dan bisa menghancurkan seluruh naga Dan perhatikan disitu ya CC Lava Hunt sudah dikeluarkan dan 1 spell cloning untuk balon CC, balon max ada 1 Dan ditambah menggunakan cloning Artinya apa? 8 balon Balon max bisa dihasilkan dari CC Karena ditambah dengan spell cloning tadi Wow, keren sekali Dan perhatikan disitu ya Yang diberi red spell, yang diberi heal spell adalah balon maxnya Bukan naganya Keren sekali Dan ini sangat menginspirasi sekali buat klaser Indonesia Dan tentunya kita juga harus belajar dari klaser sana Keren, Edian Wow, wow, wow Aku nih jempol, jempol, jempol Mantap Power sekali ini Mister Argon atau Mister Baron kah? Atau Mister Ali kah ya? Saya lupa juga namanya ya Oke, dan bisa dilihat situ ya Sisa 2 balon Minion dan juga Archer belum dikeluarkan Dan bisa diperhatikan Ini base sudah dipastikan rata Keren sekali Keren, Edian Wow Ya, buat kalian yang Town Hall 10 Tidak akan dicewa Menonton video ini sampai terakhir ya Karena apa? Banyak sekali inspirasi buat kalian semua Dan tagnya sungguh keren Kokil Dan ya Tentunya Sangat menginspirasi Dan ya Selanjutnya Inilah 9 naga Sama dengan Edi yang sama Jadi itu Mister Argon Dan Edi Argon ini Menghasilkan Ya, base ini bisa dilihat ya Base ini adalah anti udara Kenapa? Air Defend diletakkan paling jauh Artinya apa? Tidak ada Lapa sebagai tameng disitu ya Dan kita bisa lihat disitu ya Barbarang King dan Wizard Bisa menghancurkan 1 Air Defend Dan Archer Queen ada di jam 12 Bisa menghancurkan 1 Air Defend Artinya apa? 2 Air Defend bisa dihancurkan Dengan menggunakan 2 hero ini Keren, Edan Ya CC tidak perlu dipancing Archer Queen tidak perlu dipancing Dan wow Semua spell untuk Naga dan juga balon Perhatikan disitu ya 4 balon yang dibawa Wow Hanya 4 balon 4 balon Sorry, 5 ya 5 tadi 5 balon Oke Langsung saja ke naga Kita perhatikan naga disitu ya Diberi Red Spell disitu Untuk cepat menghancurkan Nama-nama Inferno Dan perhatikan Hill Spell untuk naga Dan CC-nya yang keluar adalah Wizard Kemungkinan CC-nya adalah Lava Wizard Atau Pak Gollum Wizard Atau Pak Valkyrie Tidak bisa menyerang ke naga Dan oke Kita bisa lihat disini Lava Hon dikeluarkan CC-nya adalah Lava Hon Dan spell cloning dipersiapkan Dan ya Tepat sekali Yang menjadi banyak adalah Balonnya Yang diberi cloning adalah Balon Bukan Lava Hon 2 air defense ini Cukup menggunakan 1 Lava Mag Dan ya Memperbanyak CC-nya Yaitu Balon Mag Keren sekali Jadi damage dari Balon Mag Sangat-sangat besar Lebih cepat untuk Menghancurkan defense Di Town Hall 10 Dan keren Ya perhatikan Eye Defense terakhir Eye Defense terakhir Masih bisa terjangkau Oh ternyata Balon sudah habis Sampai disitu Jatah cloningnya Waktu cloningnya Masih ada 2 balon Disitu Untuk mengalihkan Perhatian dari Eye Defense Dan ya 4 naga Masih utuh disitu Dan bisa meratakan Base ini dengan mudah Keren Dan lagi-lagi Mr. Aragon Mendapatkan 6 6 bintang Attack menggunakan Naga di Town Hall 10 Versus Town Hall 10 Keren Ya Jangan lupa like video ini Dan kalian harus share Ke teman-teman kalian Ini attack luar biasa Keren Untuk pelajaran Untuk sebagai bahan Studi banding Bahwa kleser disana Juga lebih gokil Jangan khawatir Kleser Indonesia Harus lebih gokil Oke lanjut Kali ini Muhammad Ali Muhammad Ali Iya Namanya Ubekistan Pasti disana Banyak orang Islamnya ya Ya Attack menggunakan Queen Walk Miner Queen Walk Miner ini Dibantu 4 healer Cukup 4 healer aja Dan Archer Queen ini Tugasnya hanya untuk Membunuh Cece Membunuh Queen Dan Kalau bisa menghancurkan Inferno itu Lebih bagus Oke kita lihat aja Ke video Ya Archer Queen dikeluarkan Dari jam 3 Itu artinya apa Disitu aman Aman dari Air Defend Air Defend bisa dihancurkan Oleh Archer Queen Dan healer pun aman Ya Dan letak Archer Queen dikeluarkan Dari jam 3 Itu mendekati ke Cece Mendekati ke Archer Queen Juga Dan tepat Ya Perhatikan disitu Inferno nya adalah Single target Sangat berbahaya Sekali untuk Namanya Archer Queen Sekali sedot Langsung Goit Itu namanya Archer Queen Dan ya Kenapa menggunakan Pasukan Miner ini Karena Inferno nya adalah Dua Inferno nya adalah Single target Itu cukup berbahaya Oke kita lihat Bagaimana cara Miner Menghancurkan Inferno Single target nya Ya Belum dikeluarkan yang namanya Wallbreaker Bagaimana cara mengeluarkan Wallbreaker Dan bagaimana Cece bisa keluar Dan Cece bisa berbunuh Ya tepat disitu ya Wallbreaker menjepul Tempok Dan Oke Disini Dipangkas mengurahkan Satu wizard Supaya Archer Queen Tidak melenceng Dan kita lihat disini Mendekati Cece ya Cece akan keluar disini Menggunakan Wallbreaker Perhatikan Wallbreaker menjepul Tempok Aduh sangat disayangkan Tempok tidak bisa Jepul oleh yang namanya Wallbreaker Tapi Archer Queen bisa dibunuh oleh Archer Queen Cece bisa dibunuh oleh Archer Queen Dan keren Tugas dari Archer Queen Itu saja Dan bisa menghasilkan 30% Itu adalah Keren Dan Sangat-sangat cukup Satu menit tersisa Waktunya Dan Wow Archer Queen menyerang Yang namanya Healer Sangat berbahaya Satu menit terakhir Saatnya mengeluarkan Barbaran King Bowler Dan Barbaran King ini Tugasnya adalah Membunuh yang namanya Barbaran King musuh Karena Barbaran King musuh Juga sangat berbahaya Untuk Miner Dan Miner langsung Dikeluarkan dari jam 1 Jam 2 Langsung menuju Town Hall Mendekati Inferno Mendekati Archer Queen Dan Ya Barbaran King Membunuh Barbaran King Dan tepat tugas Dari Barbaran King itu Meratakan Dari jam 3 Sampai dengan jam 9 Ya Di antara Inferno Ada 3 tesla disitu Diberi Red Spell Diberi Heal Spell Eh Keren sekali Miner menghancurkan Inferno Single Target Mantap Mantap Inferno Single Target Bingung Karena saking banyak Miner Inferno ini Bingung akan tujuannya Dan ya Dengan cepat Miner juga menghancurkan Inferno Alhasil Miner juga Tetap strong Karena disitu Mendapatkan penyembuhan Dari spell Yaitu spell Heal Keren Keren Sangat keren Sangat keren Wow Bisa kita lihat disitu Barbaran Kingnya masih ada Miner masih ada Dan wow Tepat sekali Waktunya sangat tepat Jadi 1 menit ini Bisa meratakan Dari 30% Sampai dengan 100% Menggunakan Miner Edian Keren Sangat menginspirasi Tentunya Lagi-lagi Perhatikan disitu Mister Aragon Kali ini Wow Berbeda ya Tadi klannya Berbeda Kali ini Melawan klan Cina Dan kita bisa lihat disitu ya Base nya yang cukup rumit Ini adalah anti udara juga Karena apa 4 air defense 4 air defense Diletakkan berdekatan disitu Di dekat Yang namanya Town Hall Dan Archer Queen ada Di bagian tengah Inferno Di bagian pisah Disitu Oke Kali ini menggunakan Queen Walk Baby Dragon Gone Edian Keren Keren Memangkas dengan Bowler Itu tepat Karena Bowler bisa menghancurkan 2 bangunan langsung Dan tepat Archer Queen Akhirnya berjalan Menuju ke jam 9 Ya Tepat juga disitu ya Yang namanya Town Hall Bisa dihancurkan Dengan wisat Ya Kenapa Town Hall ini adalah Hit point yang paling keras Artinya apa Kalau Archer Queen disitu Akan lama sekali Menghancurkan Town Hall Dan itu membuat waktu Sangat-sangat Terbatas Menjempol tembok Supaya Golem masuk Tetapi Golem Melenceng Ada Tesla disitu Muncul Tesla Dan ya Golem Berbara ranking Dan Bowler Tujuannya adalah Masuk ke tengah Dan menggunakan Jump spell Menunjuk Archer Queen Tapi sangat disayangkan Wow Bowler Golem keluar Dan wow Bowler terkena Jain bomb Hancur semua disitu Wow Keren Tapi bisa dilihat Situ ya Archer Queen Berhasil membunuh CC dengan 1 Poison 1 Poison Dan sekarang tugas Archer Queen adalah Membunuh Queen Musuh di bagian tengah Menggunakan Jump Spell masuk ke tengah Tepat sekali Sangat teratur Dan Barbar ranking Di bagian atas Belum mengeluarkan ability Ya tepat Mengeluarkan ability disitu Oke supaya Archer Queen Tidak keluar Ya Red Spell Mendekati Queen vs Queen Melawan Aidsweeper Harus diberi Red Spell Perhatikan Jump spellnya Sangat tepat sekali Oke Queen berhasil membunuh Queen Dan ya Perhatikan 1 Baby Dragon Dikeluarkan untuk Menghancurkan 1 Inferno Wow Walaupun terkena Balon udara Balon merah ini Baby Dragon 1 Baby Dragon Menghancurkan 1 Inferno Keren Sekali Edian Wow Ini Inferno Ini adalah multi target Bukan single target Pasti kalau single target Sudah langsung habis Oke Baby Dragon Dikeluarkan Secara berjauhan Tujuannya apa? Supaya Baby Dragon Mendapatkan kemarahan Kalau Baby Dragon Berdekatan Dia tidak mendapatkan Kemarahan Alias tidak marah Ya perhatikan Warna merah di Baby Dragon Itu mengartikan bahwa Baby Dragon Sedang marah Damage dari Baby Dragon Lebih 2 kali lipat Lebih cepat Dan ya Tepat sekali Itu adalah trik Cara menggunakan Baby Dragon Trap ini sangat unik Dan keren Selain slotnya Ada 10 Dan Damagenya juga Cukup tinggi Hit pointnya pun Cukup tinggi Ya Keren Good job buat Mr. Aragon Wow Kali ini ada Di video ini Mendapatkan 9 bintang Sebenarnya Mendapatkan 12 bintang Tapi sayang ya Bintangnya disimpan dulu Oke Good job Dan Keren Edian Selanjutnya Kali ini Town Hall 10 Membuat 2 bintang Untuk Town Hall 11 Bagaimana caranya Perhatikan disitu ya 1 2 3 3 golem 4 golem Atau 3 golem 20 golem 5 reach spell Bisa perhatikan disitu ya Best Town Hall 11 Mag Nomor 1 Dibuat 2 bintang Itu lebih aman Karena untuk mencari poin Dan perhatikan disitu ya Golem dikeluarkan Disitu bisa perhatikan ya Golem Tanpa membawa Wallbreaker Tanpa membawa Equic Tanpa membawa Jungs spell Apa tujuannya Oke Kita lihat saja Langsung Ya Ternyata Golem Tidak harus Masuk ke dalam Town Hall Golem dibantu Bowler untuk Menghancurkan beberapa Persen Perhatikan 1 golem 5 bowler Bisa menghasilkan Wow 17 20% Edian Keren Dan ya Wow Wow Perhatikan Artinya kalau 5 golem Sudah Berapa persen Mungkin 100% Tidak mungkin Oke Kita lihat sini Lagi-lagi Semua Base Jadi artinya apa Base yang di bagian luar Ini dilatakan Dipersihkan Menggunakan golem Dan bowler Dan Tepat sekali Ini bermanfaat sekali Kalau kalian menggunakan Menemui Ya Base Town Hall 11 Yang Town Hall Yang ada di bagian luar Seperti ini Ya Tepat Dan Barbarang King Dan Queen Berhasil membantu Perhatikan disitu Sudah 47 40 50% Dan Ya Tepat Keren 50% 60% Ya Mendekati 60% Untuk Town Hall 11 Dan Base Yang harus dipilih Seperti ini CC tidak bisa dipancing Golem tidak harus Masuk ke tengah Dan Ya Hanya untuk Meratakan Bagian pinggir Dan juga Untuk Menghancurkan Satu Town Hall Keren Sangat menginspirasi Good job sekali Buat Mr. John Mr. John Dari Akasa Eh Asaka Ubekistan Ubekistan Ya Keren Tersisa 2 Poison Oke Good job Next Selanjutnya Town Hall 11 Kenapa Town Hall 11 harus dibikin 2 bintang oleh Town Hall 10 Itu adalah sebuah strategi Kenapa Town Hall 11 bisa menghancurkan dengan mudah Town Hall 10 Atau Membuat 3 bintang Town Hall 10 Di bawah Atau yang lain Itu adalah sebuah strategi Untuk Memperbanyak Poin Ataupun bintang Yang dihasilkan Oke Next Lanjutnya Kali ini menggunakan Queen Walk Miner Miner yang di bawah adalah 26 plus CC nya juga dalam miner Ini adalah ring base Kenapa Tidak menggunakan Queen Bowler Golem Dan juga Valkyrie Oke Kita lihat aja langsung disini Karena letak Bangun dan bagian tengahnya disini adalah Antara Eagle Expo Dan juga yang namanya Inferno itu terpisah Itu sangat berbahaya Sekali kalau kalian menggunakan Mungkin 8 atau 10 Valkyrie Menggunakan 1 jam spell Itu sangat berbahaya Karena disitu ada tembok yang menghalangi Artinya Harus menggunakan Miner Oke Queen tugasnya disitu untuk memangkas Dari jam 9 Oh sorry Jam 3 Sorry Jam 12 Sampai dengan jam 9 Artinya apa 20% sudah dihasilkan oleh Queen Walk Dan berbagai ranking nanti akan dikeluarkan dari mana Kita lihat saja Oke Ini CC belum dipancing CC belum dipancing CC belum dibunuh Archer Queen belum dibunuh Barbar ranking belum dibunuh Wow Ini ekstrim memang Oke Barbar ranking Ruang penyimpanan hampir habis Tidak jadi masalah Oke Archer Queen harus diberi Red Spell Untuk melindungi Archer Queen Dan memperbanyak presentasi yang didapat Dan ya Barbar ranking dibantu dengan Valkyrie Dibantu juga dengan Bisa Membersihkan area Dari jam 12 Sampai dengan jam 3 Semoga lebih banyak Dan kita bisa lihat di situ ya Eagle belum aktif Karena beberapa Pasukan belum dikeluarkan semua Wow Nah Perhatikan di situ Eagle baru aktif Setelah Barbar ranking Mengeluarkan ability nya Wow Sangat terbahaya Ya Base kanan kiri sudah Bersih Dan saatnya mengeluarkan Miner Ini sudah 50% Sudah 1 bintang Dan saatnya menghancurkan Town Hall Untuk mendapatkan 2 bintang Menggunakan CC nya dalam Miner Dan juga 26 Miner Inferno Tesla diberi Freeze Dan Miner diberi Red Spell Dan juga Hill Spell Wow Dengan cepat di situ ya Miner menghancurkan Inferno Tesla Expo Dan CC nya baru keluar Baby Dragon di situ ya Dan edian sekali Town Hall bisa hancur oleh Miner Ada 31 Miner Bisa menghancurkan Town Hall Keren Ini sangat Inspiratif sekali Buat Cluster Indonesia Ya Buat kalian yang Town Hall 10 Yang tambah edan Silahkan like Comment dan Wow Jangan lupa untuk subscriber Di channel ini Pastikan Nanti ada video Lebih keren kokil selanjutnya Terima kasih saatnya Pamit dan Bye 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 bye